Halo rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini Membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan Dan juga pertanian Yang belum bergabung dengan channel ini Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, share Dan juga subscribe channel Pertanian terpadu Rekan semua Menggabungkan Dua usaha menjadi satu kesatuan Yang saling mendukung Bisa menjadi solusi Untuk meningkatkan keuntungan Apalagi Jika usaha tersebut Bisa dijalankan secara bersamaan Di bidang Usaha pertanian dan peternakan Misalnya, kita bisa Membuat sinergi Tani ternak yang menguntungkan Salah satu contoh Sinergi tersebut adalah Memaksimalkan kebun buah tahunan Dengan usaha ternak ayam Kampung asli Ide sinergi perkebunan tahunan Dengan ternak ayam ini Menggunakan konsep Free range chicken Dimana lahan perkebunan Akan dimaksimalkan Sebagai area untuk melepas Seliharkan ayam yang kita Pelihara Jika dijalankan Sistem ini akan memberikan Keuntungan satu sama lain Kebun akan mendapatkan Tambahan pasokan pupuk Dari kotoran ayam Dan ayam memiliki Lahan umbar Yang menyediakan sumber Pakan alami Lalu pertanyaannya Jenis kebun seperti apa Yang bisa diintegrasikan Dengan ternak ayam kampung ini Ada banyak jenis kebun Yang sebenarnya bisa dimaksimalkan Untuk sistem ini Sebut saja Misalnya kebun sawit Kebun kakao Karet Dan juga berbagai jenis kebun buah Mulai dari mangga Rambutan Jambu Jeruk Dan lain sebagainya Yang terpenting Arel kebun yang akan kita gunakan Banyak terdapat Sampah Daun kering Lapuk Yang bisa menjadi sarang Berbagai jenis serangga kecil Untuk pakan Ayam Yang nantinya Dipelihara Di situ Selanjutnya Bagaimana syarat penerapan Sistem ini Untuk dapat Menggunakan Kebun Sebagai sarana umbaran Yang harus kita lakukan Pertama kali Adalah Membuat pagar Keliling Lahan tersebut Setelah itu Peternak bisa menyiapkan Kandang khusus Yang akan digunakan Untuk tidur Ayam di malam hari Dengan integrasi Seperti ini Pemberian pakan Untuk ayam Yang dipelihara Dapat dikurangi Misalnya Dengan memberikan Pakan dua kali sehari Pagi dan sore Secukupnya Pada siang hari Ayam akan dibiarkan Mencari makan Di areal kebun Yang kita gunakan Sebagai lahan umbaran Dalam menerapkan Sistem ini Peternak wajib Juga untuk Menerapkan Biosecurity Biosecurity ini Merupakan Serangkaian Kegiatan Yang dirancang Untuk Mencegah Masuk Bibit penyakit Kedalam Peternakan Atau Menyebar Keluar Peternakan Tujuan dari Biosecurity Adalah Untuk Mencegah Semua Kemungkinan Penularan Dan Penyebaran Penyakit Pada Ternak Yang Sedang Dipelihara Rakan Peternak Semua Integrasi Perkebunan Dan Peternakan Ayam Ini Memiliki Kelebihan Tersendiri Seperti Yang sudah Disinggung Di atas Dari Sisi Perkebunannya Tanah Perkebunan Bisa Mendapatkan Tambahan Pupu Dari Kotoran Ayam Selain Itu Ayam Bisa Membantu Proses Pelapukan Dedauan Kering Menjadi Pupu Kompos Secara Lebih Cepat Dari Sisi Peternakan Ayam Peternak Mendapatkan Keuntungan Dari Penyediaan Pakan Yang Lebih Sedikit Karena Ayam Mendapatkan Tambahan Pasokan Pakan Alami Di Areal Kebun Dimana Mereka Dilepas Lebih Lanjut Lagi Bagaimana Tingkat Mortalitas Pada Ternak Ayam Yang Akan Kita Pelihara Apakah Nanti Tidak Begitu Besar Nah Untuk Tingkat Mortalitas Peternak Yang Menerapkan Sistem Ini Bisa Mengantisipasinya Dengan Memberikan Batasan Usia Ayam Yang Akan Dilepas Riar Karena Pada Umumnya Mortalitas Yang Tinggi Terjadi Pada Ayam Yang Masih Kecil Nah Rekan Semua Dengan Menerapkan Sistem Integrasi Tani Ternak Seperti Ini Pelaku Usaha Bisa Memanfaatkan Modal Dengan Lebih Maksimal Lagi Kalau Bisa Diterapkan Tanpa Mengwarangi Kualitas Usaha Inti Kenapa Tidak Lagi Pula Dengan Menerapkan Sistem Seperti Ini Kita Akan Lebih Dekat Lagi Dengan Usaha Yang Sedang Kita Jalankan Dan Yang Terpenting Kita Bisa Mendapatkan Kesempatan Baru Untuk Meningkatkan Pendapatan Yang Sudah Ada Bagaimana Menurut Rekan Semua Nah Itulah Tadi Sedikit Gambaran Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Integrasi Tani Ternak Antara Kebun Buah Tahunan Dengan Ternak Ayam Kampung Asli Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Inspirasi Untuk Rekan Semua Dan Bermanfaat Terima Kasih Sampai Bertemu Pada Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima